Ada yang bergemuruh, tapi bukan sosial media. Tenang-tenang, kita nggak akan melanjutkan kegemuruhan kemarin di sosial media terkait jersey tim nasional. Tapi kita akan melanjutkan fase grup Liga Champions, di mana kali ini Birmingham harus menjalani fase hidup dan mati melawan Frankfurt di peringkat ketiga. Di mana seperti yang bisa kalian lihat, kita hanya berbeda satu poin aja dari Frankfurt. Yang artinya, apabila kita kalah pada pertandingan ini, kita akan otomatis turun ke Liga malam Jumat. Tapi sebelum masuk ke pertandingannya, kita skip dulu dua pertandingan di Liga, di mana di pertandingan pertama secara mengejutkan, kita justru berhasil ditahan imbang oleh Berli dengan skor 2 sama. Bahkan saking parahnya, Yerimina sampai menjadi pemain Birmingham dengan rating tertinggi pada pertandingan tersebut. Untungnya di pertandingan berikutnya, kita bisa dapat langsung bangkit dengan mengalahkan Fulham dengan skor 2-1. Ya, meskipun dari rating pun terlihat bahwa permainan Birmingham tetap nggak bagus pada pertandingan tersebut, karena yang terpilih menjadi man of the match justru pemain dari Fulham. Tapi nggak apa-apa, karena ternyata di pucuk Arsenal juga sedikit bergoyang-goyang dengan mendapatkan hasil yang kurang konsisten. Di mana seperti yang bisa kalian lihat, selisih poin dengan Birmingham bahkan saat ini hanya berjarak satu poin aja. By the way, kalau ngomong-ngomong masalah peringkat, bahkan peringkat lawan kita Frankfurt saat ini di Bundesliga nggak kalah parahnya, yakni berada di peringkat 11. Waduh, ini Frankfurt atau Chelsea, guys? By the way, sebelum pertandingan, ada yang menariknya ketika Thomas Shelby diwawancara oleh media. Di mana dirinya ditanya seberapa yakin mampu mengalahkan Frankfurt pada pertandingan ini untuk dapat lolos ke fase 16 besar. Namun ternyata, meskipun bukan seorang desainer, Thomas Shelby tetap berkepala batu. Dirinya pun justru menjawab bahwa semuanya ada di tangan dia, jadi media nggak usah banyak tanya dan dia akan buktikan di pertandingan nanti. Kerjasama, eh, wawancara pun langsung disudahi. Semakin dekat dengan pertandingan, ada salah satu pemain yang mengirimkan email kepada Thomas Shelby untuk meminta dipasang, nih, guys. Di mana dirinya adalah Dion Sanderson. Menariknya, meskipun stamina Sanderson lagi nggak full alias 91% aja, dan ini merupakan pertandingan penting, Thomas Shelby tetap menjawab rasa percaya dirinya dengan memberikannya waktu bermain. Sementara itu, berikut adalah squad yang diturunkan oleh Frankfurt pada pertandingan ini dengan dipimpin oleh Mario Goetze di lini depan. Tidak banyak peluang yang terjadi di babak pertama, peluang emas justru baru terjadi di akhir babak pertama. Itu pun untungnya masih dapat digagalkan oleh keeper akademi kita, Callum Sanderson. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1, namun serangan dari Frankfurt berlanjut ke babak kedua. Untungnya, Sanderson kembali mampu melakukan penyelamatan gemilang, bahkan kali ini hingga kepalanya harus terbentur. Dan untungnya lagi, penyelamatan demi penyelamatan yang dilakukan oleh Sanderson nggak sia-sia, karena pada akhirnya di menit 53, Birmingham justru keluar menjadi tim pertama yang berhasil mencetak gol pada pertandingan kali ini. Gol pertama sendiri dicetak oleh sayap kiri kita Anthony Gordon untuk merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi keunggulan Birmingham. Tertinggal 1-0, Frankfurt pun langsung bereaksi, di mana mereka menarik Mario Goetze keluar untuk digantikan oleh Marcus Turam. Pergantian tersebut pun hampir aja membuahkan hasil, di mana Frankfurt kembali mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Namun untungnya, lagi-lagi gawang kita berhasil diselamatkan oleh Callum Sanderson. Pergantian pemain pun terus dilakukan oleh kedua tim, bahkan Thomas Shelby hingga harus melakukan 2 pergantian pemain sekaligus dengan memasukkan Dominic Solanke dan juga Toby Gibbons. Di mana ternyata pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Shelby lah yang membuahkan hasil. Setelah sayap kanan kita, Nestori Irankunda berhasil mencetak gol dengan cara yang cukup indah. Dengan tenangan menipu ala Thierry Angri, Irankunda pun berhasil mengandalkan keunggulan Birmingham menjadi 2-0. Unggul 2 gol membuat Thomas Shelby semakin percaya diri dalam melakukan pergantian pemain. Ia pun menarik Irankunda Anthony Gordon dan juga Zaire Emery keluar setelahnya. Dan benar aja, Siriki Dembele yang masuk menggantikan Anthony Gordon, bahkan hampir aja mencetak gol ketiga Birmingham pada pertandingan kali ini, andai aja tendangannya nggak digagalkan oleh penyelamatan gemilang dari keeper Frankfurt. By the way, pada akhirnya nggak ada lagi gol yang tercipta, hingga pertandingan pun berakhir dengan skor 0-2 bagi kemenangan Birmingham. Dan atas kemenangan di kandang Frankfurt ini, tentunya kita berhasil lolos ke fase knockout Champions League. Namun untuk ranking grup selengkapnya, nanti akan gue spill di akhir video. Nah, sampai sini ternyata kita tahu bahwa yang bergemuruh adalah suara para supporter Birmingham yang merayakan klubnya untuk pertama kalinya lolos ke fase grup Liga Champions. Helm Sanderson yang bermain gemilang pada pertandingan ini pun pada akhirnya terpilih menjadi man of the match, barulah disusul oleh Irankunda dan juga Anthony Gordon. Dan sesuai janji gue, ini dia kelas men selengkapnya di fase grup Liga Champions. Dimulai dari grup A, ada Leverkusen dan juga Barcelona yang berhasil lolos ke fase knockout dengan poin yang sama. Dilanjut di grup B, dimana ada Borussia Dortmund dan juga rival sekota kita Aston Villa yang berhasil lolos ke fase knockout. Dan di grup C, ada Paris Saint-Germain dan juga Red Bull Salzburg. Lanjut ke grup D, ada Napoli dan juga perwakilan Spanyol, yakni Villarea. Dan ada yang mengejutkan di grup E, dimana ternyata Bayer Munchen menjadi juru kunci dan justru yang lolos adalah Roma dan juga State Renanes. Sama mengejutkannya seperti di grup F, dimana Chelsea berhasil keluar menjadi juara grup bersama dengan Atletico Madrid. Lah, lanjut ke grup kita, dimana ada Milan sebagai juara grup dan juga Birmingham di peringkat kedua. Dan terakhir di grup H, ada Sang Raja Eropa Real Madrid disusul oleh Tottenham di peringkat kedua. Dan setelah diundi, ternyata di 16 besar kita bertemu dengan Sang Juara Grup A, yakni Leverkusen yang berhasil mengalahkan Barcelona pada grup tersebut. Waduh, kira-kira peluang menang kita melawan Leverkusen gimana nih guys? Coba kalian komen pendapat kalian di kolom komentar. Kalian mau request pemain untuk karet mode ini? Caranya gampang banget. Tinggal subscribe aja channel Youtube gue dan juga follow Instagram gue. Kemudian tinggal tulis nama pemain yang kalian mau di kolom komentar. Nantinya, kalau requestan kalian sesuai dengan kebutuhan tim dan juga budget tim, pasti akan langsung gue akan buka. Terima kasih telah menonton!